Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan roti manis yang lagi hits Tapi kali ini anti mainstream loh Karena kita akan coba buat roti manis kubus Nah gimana caranya? Ikuti momo eji sampai selesai Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya Serta komentar Oke langsung aja kita mulai Disini menggunakan 500 gram terigu protein tinggi 100 gram margarin 100 gram gula pasir Kalian bisa buat setengah resepnya ya Kalau terlalu banyak Dan disini 100 ml susu cair ditambah 160 ml air dingin Juga untuk penggunaan telur bisa menggunakan 2 atau 1 telur Tapi 1 aja udah empuk 1 sendok teh peres bread improver Dan setengah sendok teh ibis blue Seperempat sendok teh garam Disini 2 sendok teh ragi instan Salah tulis Bukan 2 sendok makan tapi 2 sendok teh Kemudian untuk warnanya 1 sendok makan coklat bubuk Dan pasta pandan secukupnya Oke Langsung aja Kita mulai Disini kita akan menguleni nya menggunakan mixer Tapi kalian juga bisa menggunakan tangan secara manual Caranya sama saja Semua bahan kita campurkan kecuali garam dan margarin Jadi secara manual ataupun mesin sama saja Kemudian kita masukkan telur Ini akan kita mixer sampai kalis kurang lebih 10-15 menit Tergantung dari mixer yang kalian gunakan Kemudian kita masukkan susu Ini semuanya Kita masukkan dulu sampai agak tercampur rata Lalu yang terakhir Masukkan garam dan margarin Perlu kalian ketahui Untuk pembuatan roti kubus ini Mama Eji masih ingin mencoba bagaimana caranya Agar roti manis ini terlihat cantik Unik Jadi akan kita bentuk kubus Karena ini masih percobaan Kalian ikutin ya Apakah akan berhasil dengan membentuk kubus Jadi ini masih dalam proses trial and error Nah ini sudah sedikit lagi kalis Setelah kalis kita keluarkan Jangan lupa pada meja kerja Kita taburi dulu dengan tepung Dan akan kita istirahatkan Jangan lupa ditutup Istirahatkan kurang lebih 15 menit 15 menit sudah berlalu Kita potong menjadi 3 bagian Untuk warna putih, coklat, dan pasta pandan Nah untuk pembuatan roti kubus ini Mama Eji itu mencoba Mengkotak-kotakan loyang ukuran 24 x 24 Itu dibagi menjadi 4 Jadi memanfaatkan loyang yang ada Kalian lihat ya Hasilnya seperti apa Nah satu adonan Ini akan kita beri warna Atau dengan pasta pandan Perisa pandan secukupnya saja Seperti biasa Kita uleni sampai Warnanya semua tercampur dengan rata Seperti arah mencuci pakaian Mencuci pakaiannya secara manual Seperti ini Dikucuk-kucuk-kucuk terus Nah karena kita menggunakan pasta pandan Pasta ini merupakan cairan Agak lembek sedikit Jadi bisa kita tambahkan sedikit dengan Tepung terigu Jadi ditaburi sedikit Sampai tidak melekat lagi di tangan Secukupnya saja Kita bentuk panjang Kemudian potong-potong Sesuai selera saja Mau berapa banyak potongannya Karena ini Kita Agak-agak abstak Bentuknya ya Pencampuran warnanya itu Random saja Tidak usah beraturan Mungkin itu lebih Natural dan lebih cantik Jangan lupa Ditutup Setelah kita potong-potong Agar tidak kering Ditutup ini Sambil Roti yang sudah dipotong-potong Eh roti adonan yang sudah dipotong-potong tadi itu Juga bisa mengembang lagi Gitu Nah sekarang Kita campurkan Bubuk coklat Disini Mama Eji mencampurkan Bubuk coklat biasa dengan Coklat Afrika Sama caranya Di kucat-kucat Nah jadi Proses penutupan ini Juga membantu Untuk proofing kembali Sampai Adonan yang coklat ini Juga selesai Kita uleni Sampai warnanya Tercampur dengan rata Seperti ini Nah selama kita menguleni yang ini Mencampur yang ini Itu tuh adonan yang di Adonan yang kita tutup Pasti akan mengembang Dan memang itu yang kita harapkan Potong-potong juga Tuh udah mengembang lagi kan Sekarang yang putih juga Tinggal dipotong-potong Ini dia nih Cetakannya Tuh tuh Agak diakal-akalin sedikit Kita coba ya Nah sambil Untuk potong-potongan yang lainnya Jangan lupa kita tutup Setiap warna Kita bulatkan seperti ini Halus Permukanya Kemudian kita tata Di dalam loyang Nah Random aja ya Kalau kalian Meletakkan warna itu Sesuai selera aja Nanti juga yang warna Coklat dan putih Sama Kita Bulat-bulatkan Mau besar Mau kecil Itu dicampur-campur aja Seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya Ternyata Hanya cukup Tiga kotak nih Nah setelah itu Nah setelah itu Kita olesi sedikit permukaannya Dengan air Sedikit saja Agar Basah Yang nantinya akan kita taburi Dengan wijen hitam Ini juga opsional ya Ini untuk mempercantik aja Jadi wijennya bisa melekat Karena tadi udah Diusapin Dengan sedikit air Nah jadi ini percobaan Nanti kita lihat Trial and errornya itu Dimana ya Ini akan kita Proving kembali Sampai Dua kali lebih besar Kurang lebih Setengah jam Tapi tergantung dari suhu Dimana kalian berada Saat itu Nah kita siapkan Ini loyang Untuk penutup Bagian atas Sebelumnya kita olesi dulu Dengan margarin Agar permukaan roti nanti Tidak melekat Ini udah mengembang Dua kali lipat Kita tindes dulu Dengan penutupnya Dengan tujuan tuh ya Nah itu lagi ditindesin lagi tuh Amat cobek Oh iya sekarang waktunya pembakaran Akan kita bakar Dengan suhu 150 derajat celcius Selama 20-25 menit Sesuai oven masing-masing Ini kita tindesin Ini majan Panas banget nih Gak berasa tangan ya Nah jadi Tujuan Mama Eji tuh Ingin membuat Roti yang Bentuknya Kubus Kita lihat Ini udah selesai Apakah jadi kubus Beda lagi ya Kalau kita menyatukan Dengan loyang yang Persegi tadi Biasa aja Jadinya gitu loh Jadi pengennya Yang kotak-kotaknya Lebih kecil Kubus-kubus kecil Seperti ini Tapi kenapa ya Ukurannya gak sama Nah disinilah Sudah mulai terlihat Trial and errornya Dengan loyang Modifikasi sendiri Sekarang kita buka dulu Tuh ada Lebih-lebih Ternyata Si cobek ini juga Tidak mampu Untuk menekan Perkembangan Mengembangnya roti ini Jadi Ada sisa-sisa Tepiannya Bisa kita potong Dan rapikan Inilah hasilnya Ternyata Kubusnya Tidak sama besar Mungkin kalian bisa Membuat lebih baik lagi Jadi Kita ciptakan Roti manis Dengan Taste Bentuk Yang lebih berbeda sedikit Biar lebih cantik Tapi lumayan kan ya ini Sekarang kita coba dulu Potong Hmm Lembut Nyata Pasti Nyata banget Ini sangat lembut Rasanya tentu Enak dong Enak Cuman Hasil yang kita dapat itu Kubusnya Tidak simetris Satu dengan yang lainnya Masih tidak sempurna Semoga kalian bisa Membuatnya lebih baik lagi Tapi lembutnya Jangan diragukan Oke Ini sayang Mau disobek Nah Akhirnya Berakhir sudah Pembuatan Dan percobaan Roti kubus Kita kali ini Mameji berharap Kalian bisa lebih Baik lagi untuk Membuatnya Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax